Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah dilantik berkomitmen ingin memajukan kota Pontianak. Infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, dan pendidikan menjadi target para anggota Dewan ke depannya. Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah dilantik baik berwajah lama maupun berwajah baru, berkomitmen ingin memajukan kota Pontianak. Hal ini atas aspirasi masyarakat selama kampanye yang masih mengeluhkan beberapa persoalan seperti infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, hingga pendidikan. Saya tertarik dengan saya, ada beberapa masyarakat penyakit saya, mau kali ini juga, beberapa calon-calon menantangi kami datang rumah ke rumah seperti saya. Saya prinsipnya, saya datang rumah ke rumah. Masya Allah, Alhamdulillah, karena kita pemilihan dari Pontianak Timur, kita akan fokuskan anggaran-anggaran kita, misalnya di Kota Pontianak Timur, bagaimana UMKM, kesehatan, pembangunan, karena Pontianak Timur ini dianggap sebelah mata terus. Maka kita anak-anak muda, khususnya saya, menjadikan Pontianak Timur ini, kita ingin Kota Pontianak Timur itu menjadi kosa kebanggaan. Apalagi di Pontianak Timur ada rumah pertama, apa dia? Ada istanahnya kekirian. Di Kota Pontianak Timur ada apa lagi? Ada keraton, kan? Iya, makalah dari itu, sungai kapuah, sungai matahal, dari itu juga kita harus membangun kejamatan Kota Pontianak Timur. Di Kefebriawan, Rue TV, Muartakan.